Halo pemirsa, selamat sore dan salam sejahtera. ABTV News kembali hadir menyajikan berita dan informasi seputar Blitar dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya Monica Viola dan berikut berita selengkapnya. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri mengevakuasi sarang tawon Vespa dari atas genting rumah warga. Untuk mencapai sarang tawon, petugas harus naik ke atap menggunakan tangga dan mencopot beberapa atap. Inilah evakuasi sarang tawon Vespa yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri di salah satu rumah warga yang berada di Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Petugas harus berhati-hati karena sarang tawon berada di bawah atap luar dan di atas genting. Petugas harus menggunakan tangga untuk bisa menggapai sarang tawon. Selain itu, petugas juga harus mengenakan pakaian khusus agar tidak disengat tawon Vespa. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya sarang tawon sebesar kepala orang dewasa itu dimasukkan ke dalam karung dan di bawah petugas. Ketua tim pemadam kebakaran Kabupaten Kediri Suyanto mengatakan menerima laporan dari warga jika ada sarang tawon Vespa yang sangat meresahkan warga. Lalu ia dan tim melakukan evakuasi sarang tawon Vespa yang berdiameter 45 cm itu. Evakuasi sarang tawon di malam hari ini di wilayah Kecamatan Ngasem, tepatnya di Desa Sukorejo. Alhamdulillah ini kita laksanakan di malam hari, tepat pukul 10 kita tiba di daerah sini. Alhamdulillah dengan kesiap siagaan anggota dari Damkar Kabupaten Kediri berjalan kurses. Untuk jenis tawonnya ini jenis apa Pak? Untuk jenis tawon mas, disini kalau kita amati tawon jenis fliring atau Vespa dalam bahasa-bahasa Jawanya tawon yang sangat-sangat ditakuti oleh masyarakat. Karena apa? Dua tahun yang lalu pernah terjadi di wilayah semen sampai yang tersengat itu masuk rumah sakit selama dua minggu. Setelah berhasil dievakuasi, sarang tawon dibawa petugas pemadam kebakaran untuk dimusnahkan. Dari Kediri, Masyari Almer melaporkan.